Intro Mungkin disini kita semua pasti bakal setuju ya Kalau Kawasaki itu khususnya di Indonesia adalah rajanya produsen motor fairing Kenapa? Ya liat aja motor fairing produksian Kawasaki Intro Mulai dari Kawasaki Ninja RR Intro Sampai Kawasaki H2R Semua motor tersebut bagus Dan bisa dibilang motor fairing Kawasaki selalu proporsional secara desain Dengan demikian kita semua setuju pasti ini ya Kalau Kawasaki hampir selalu sukses kalau bikin motor yang fairing Dan jika pabrikan udah bisa bikin motor fairing yang keren Biasanya pabrikan tersebut mampu membuat motor apapun Seperti motor Matic, motor Bebek, dan lainnya Tapi kenyataannya gak begitu Kenapa? Ya karena terkadang suatu pabrikan hanya bisa keren di satu segmen aja Gak bisa di semuanya Contohnya kayak Yamaha Yamaha hebat dalam membuat desain motor Matic dan fairing 150cc Walaupun ya banyak hujatan kopong Tapi Yamaha tidak hebat dalam membuat desain motor naked Hasilnya jadi kayak gini Saya gak berguna Saya resign aja Lalu ada Honda yang seperti Yamaha Bisa desain Matic dan fairing 150cc Tapi untuk nakednya ya begitu Saya gak layak jadi bos Saya gak berguna Kemudian ada Suzuki Hmm gak usah nyenggol Suzuki lah ya Kalau lagi bahas desain Tau sendiri kan? Pasar loak eee Kemudian bagaimana dengan Kawasaki? Ya Kawasaki bisa dibilang hanya bisa membuat motor fairing aja Kenapa begitu? Ya karena hampir seluruh line up motornya yang non fairing Alias Bebek ataupun yang ayam jagonya nih Semuanya berantakan Alias gak laku dan tidak diterima masyarakat umum Dan bukan satu atau dua motor Kawasaki yang non fairing yang gak laku Melainkan cukup banyak Contohnya yang pertama ada Kawasaki KZ Kawasaki KZ pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1995 Motor ini dilengkapi dengan mesin 110cc Yang mampu menghasilkan tenaga 8,4 dk pada putaran 8.500 rpm Dan torsi maksimal di 9 Nm pada 3.500 rpm Motor ini adalah motor yang bagus sebenarnya Dan karena Kawasaki terkenal banget dengan teknologi Moge nya Sebenarnya Kawasaki KZ sudah mengusung teknologi super baik Kawasaki kala itu Yaitu blok silinder yang terbuat dari aluminium Dan gak sampai itu aja karena karburator motor ini juga udah menggunakan Keihin 18mm yang bisa dibilang cukup besar pada zamannya Keren kan? Ya keren dong Kawasaki Tapi se Kawasaki-Kawasaki nya ini motor Tetap aja gak laku Kenapa motor ini gak laku? Ya karena sebenarnya promosi motor ini kurang kenceng Yang kedua desainnya juga kurang diminati oleh anak muda kala itu Jadi kalau udah desainnya gak diterima maka tamatlah riwayat motor tersebut Kemudian selanjutnya ada Kawasaki Binterjoy Motor bebek ini merupakan motor bebek pertama yang dipasarkan Kawasaki di Indonesia Motor ini pertama kali hadir pada tahun 1983 Yang memiliki mesin yang berkapasitas 85cc Dan seperti biasa ini adalah Kawasaki Yang mana Kawasaki selalu memiliki teknologi yang cukup canggih di zamannya Contohnya Kawasaki Binterjoy ini yang merupakan motor bebek pertama Yang menggunakan kapasitor discharge ignition dan transmisi 4 kecepatan Padahal motor bebek sekelasnya masih menggunakan pengapian platina dan transmisi 3 kecepatan Dengan teknologi yang ada Tapi kenapa motor ini malah masih gak laku Sebenarnya motor ini sekali lagi kalah populer Kalah populer dari Honda C series Selain faktor populer Kawasaki di zaman itu juga terkenal dengan motor yang susah dicari spare partnya Dengan faktor yang ada Udah deh amsyong ini motor Gak laku sama sekali Kemudian selain itu semua Ada Kawasaki Blitz Air Kawasaki Blitz Air merupakan sepeda motor bebek yang memiliki kapasitas 112cc Dalam masa penjualannya Motor ini dibedakan menjadi dua versi Yaitu Kawasaki Blitz dan Blitz TR Untuk motor ini sebenarnya sudah memiliki performa yang mumpuni Dan memiliki harga di bawah 10 juta rupiah kala itu Cukup murah kan Tapi walaupun udah murah Kawasaki lagi Penjualan motor bebek ini cukup buruk Alias gak laku Kenapa bisa begitu? Ya salah satunya motor ini gak punya bagasi Motor ini tidak memilikinya Selain itu jaringan after sales yang masih belum baik kala itu Dan promosi yang kurang Juga menjadi penyebab motor ini gagal di pasaran Kemudian selanjutnya ada Kawasaki Athlete Kawasaki Athlete adalah sepeda motor yang memiliki model ayam jago Dan motor ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 Dalam peluncurannya Motor ini menggunakan mesin 125cc Dan diklaim motor ini memiliki handling yang cukup bagus Tapi sayangnya pasar ayam jago bukanlah pasar yang baru Yang mana orang-orang udah tau Kalau kelas ayam jago harusnya kayak gimana Ya kayak gimana nih? Ya kayak gini pastinya Ya harus kayak gitu Dan yang pasti kelas ayam jago Enggak harus kayak Kawasaki Athlete Ya intinya motor ini parah banget dah Bebek enggak Ayam jago enggak Tapi kok gak ada kopling dan lainnya Yang intinya ini motor parah paling parah dari Kawasaki Kemudian yang terakhir Ada Kawasaki ZX130 Motor ini muncul pertama kali pada tahun 2005 Dan motor ini sering dibilang baby ninja oleh fans Kawasaki Motor ini secara tampilan sebenarnya cukup bagus dan unik Ditambah pada tahun 2005an Brand Kawasaki bener-bener terkenal dengan brand mahal Yang seharusnya bisa mengangkat branding dari motor ini Selain itu dengan inovasi tanki bensin di depan Motor ini seharusnya menjadi motor primadona orang-orang kala itu Karena unik Namun naasnya Orang Indonesia itu terlalu teliti Inovasi keren tersebut jadi terlihat berbahaya Ketika banyak yang bilang Bagaimana kalau tabrakan Motor tersebut bisa langsung meledak Bla 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 dan bla 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 Apakah itu benar atau tidak? Jawabannya adalah benar Tanki di depan atau di belakang kendaraan adalah Hal yang sangat berbahaya Dengan demikian nasib motor ini sama seperti motor Kawasaki Non fairing lainnya Yaitu disuntik mati Dengan sejarah yang ada Kawasaki sampai saat ini masih aja fokus jualan ninja Dan dia gak mau ikut-ikutan main di segmen metik Atau bebek atau apapun itu Biarin aja segmen metik walaupun segmen yang bagus Tapi kalau mengingat sejarah yang ada Kawasaki sepertinya trauma untuk bermain-main selain di zona nyamannya Yaitu fairing Tapi emang mau bagaimanapun fairingnya Kawasaki Ya emang bagus banget sih Bagaimana menurut kalian? Apa yang menyebabkan Kawasaki gak bisa jualan motor bebek Atau metik ataupun yang lainnya? Ya intinya cuma jualan fairing aja Comment di kolom komentar di bawah ya Dan jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!